Pemirsa untuk membahas bagaimana kekuatan masing-masing tim hukum untuk menghadapi sengketa pilpres setelah bergabung dari luar studio ada Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman dan Ahli Hukum Tata Negara, Ferry Amsari. Bang Habib, Bang Ferry, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Langsung ke Bang Habib. Bang Habib, pada waktu tiga hari yang diberikan KPU untuk mengajukan gugatan sengketa pilpres, apakah tim dari Prabowo Gibran juga akan mengajukan gugatan sengketa pilpres? Tentu tidak ya. Kami sebagai pihak yang menang dalam posisi adalah akan menjadi yang namanya pihak terkait. Artinya satu pihak dengan KPU yang kemungkinan besar akan digugat oleh pihak yang dikalahkan. Baik. Apa strategi dari tim Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan dari paslon lain nantinya, Bang Habib? Ya, ada banyak ya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan ke masyarakat, bahwa kami punya daftar amat panjang terkait kecurangan-kecurangan yang merugikan kami. Termasuk kami akan menghadirkan bukti film, dokumenter, dirty vote. Produksi teman-teman itu yang kami anggap sebagai bagian black propaganda, bagian dari strategi kecurangan untuk merugikan kami. Baik. Bang Habib, kenapa kemudian Prabowo Gibran juga merasa menjadi korban terhadap pecurangan pemilu yang disebut terstruktur, sistematis, lalu kemudian maksif itu tadi? Sudah nyata sekali. Ya, banyak sekali peristiwa yang sudah kami laporkan ke Bawaslu, dan itu sudah memiliki kekuatan hukum karena dinyatakan oleh Bawaslu, diantaranya yang fenomenal sekali adalah fakta integritas PJ Bupati Sorong, yang dikatakan memenangkan Pak Ganjar. Lalu ada kasus-kasus misalnya tercoblosnya surat suara untuk pasro nomor 3 di Kuala Lumpur dalam jumlah yang amat banyak, juga di Taipei. Terakhir, ketika hari ini ada juga kasus di Wonosobo, Wonogiri, di mana penyelenggara pemilu di tengah arah yang melakukan kecurangan untuk paslon tertentu. Ada juga tambahan adalah bukti-bukti digunakannya kementerian-kementerian, bukan hanya di kepala daerah dan kepala daerah, juga kementerian-kementerian, di mana program-programnya digunakan untuk pemenangan paslon di luar paslon nomor 2. Tapi Bang Habib setuju, kalau misalnya pemilu yang kemarin itu memang ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif itu setuju ya? Ada kecurangan yang merugikan kami. Banyak sekali kecurangan yang sangat merugikan kami. Oke, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, film Dirty Vote yang diproduksi oleh Anda dan teman-teman, dijadikan bukti oleh tim 02, begitu merugikan kubu 02, begitu kurang lebih. Bisa anggapan Anda, Bang Ferry? Ya, tidak konsisten saja menggunakan film, dianggap black propaganda, tetapi datanya dipakai untuk membuktikan lawannya sebagai pelaku kecurangan. Film itu kan mengemukakan bahwa salah satu kecurangan yang terjadi ada di Sorong, dan itu menguntungkan PDIP yang hendak dimenangkan sebesar 60%. Yang lain, yang merugikan pihak tertentu, tentu tidak dianggap karena mungkin karena mereka tertuduh sebagai pelaku kecurangan. Bagi saya itu biasa saja ya, ada yang merasa dirugikan sebagai korban, ada yang diuntungkan karena dia menang, ada yang maling teriak-maling dan segala macam. Jenis-jenis seperti ini juga akan terjadi di dalam berbagai persengetik. Dan kami menerima dengan baik, maka saja tudingan kepada film sepanjang dibuktikan sebaliknya. Sejauh ini tidak ada bukti sebaliknya terhadap film tersebut, tidak juga dibantah substansinya, bahkan lebih banyak digunakan oleh masing-masing pihak, karena kan di film dibicarakan masing-masing pihak. Nah, besaran presentasi kecurangannya saja yang beda-beda. Tapi membuktikan adanya TSM itu di MK nanti akan sulit atau mudah, Bang Ferry, menurut Anda? Ya, menurut saya karena di undang-undang putusan MK dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4-2023, konsentrasi MK tidak lagi membuktikan kecurangan TSM. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pihak ya. Walaupun kita ketahui bahwa prosedur penyelenggaran pemilu itu sangat curang, sangat restruktur, sistematis dan masif. Tetapi mungkin akan ditemukan cara-cara lain untuk menjelaskan kecurangan, terutama ketika kita menjelaskan apa saja azas pemilu yang dilanggar di dalam pasal 22 E1 Undang-Undang Dasar. Dan ada apa saja prinsip penyelenggaran pemilu yang diabaikan, terutama yang ada di pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kalau kita lihat secara gamblang prinsip dan azas itu, banyak sekali yang dilanggar, Mas Egan, misalnya prinsip profesional itu ditabrak betul oleh penyelenggara pemilu, misalnya kacaunya si rekap, kacaunya kemudian proses hitung manual berjenjang, lambatnya PKPU dikeluarkan tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh peserta dan lain-lain. Belum lagi proses yang jujur dan adil, tidak berpihak, terbuka, dan macam-macam yang mungkin bisa dibuktikan oleh masing-masing pihak. Ketiga-tiganya tentu sudah mempersiapkan diri, tapi kalau kita mau berjujur-jujur hati, memang penyelenggara ini puncak dari masalah. Oke, Bang Habib, bagi KUBU 02 sendiri, yang dimaksud dengan kecurangan TSM itu yang seperti apa? Halo? Ya, Bang Habib, silakan. Ya, tadi ya, TSM kan jelas, terstruktur sistematis dan mahasis. Soal terstruktur, kita lihat banyaknya struktur kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan yang merugikan Paslon 2. Kalau sistematis, kita lihat dari tempos deliktinya, memang sejak awal ada desain mengkondisikan para kepala daerah. Misalnya, yang tadi disebut Sorong, kemudian ada di Jawa Tengah ya, sejak jauh hari ya, sebelum resmi tahapan kampanye. Jadi, itu kan sistematis. Jadi, sejak awal direncanakan di berbagai daerah dan masif, karena luas sekali ya, mulai di Pulau Jawa sampai ke Papua. Nah, itu sudah, menurut saya, sudah sangat memenuhi adanya dugaan kecurangan TSM yang merugikan kami. Ya, tinggal nanti di pembuktian. Sebenarnya kan kami ini, ya, dalam posisi cukup menguatkan argumentasi-argumentasi KPU yang membantah adanya kecurangan yang relevansinya ke kami. Kan kami dalam posisi sebagai pihak terkait. Tetapi, kami ingin juga mengedukasi masyarakat. Ya, seperti disampaikan oleh saudara saya, Pak Peri tadi, bahwa inilah terjadi yang namanya maling-teriak maling. Orang yang melakukan kecurangan, lalu menuduh kecurangan. Dan, pasalnya, sudah melakukan kecurangan, mereka tetap saja kalah. Nah, ini yang masyarakat sudah tahu, tetapi akan kami jadikan bahan juga edukasi kepada masyarakat kembali. Bang Feri, sebelum jeda, yang maling-teriak maling itu, maksudnya Anda itu siapa sih? Tentu saja pelaku yang curang, menggunakan kekuasaan yang sangat besar, satuan pemerintah tertinggi hingga terendah, presiden hingga kepala desa, tetapi merasa dia yang dirugikan. Nah, untuk pembuktiannya tentu akan ada di persidangan, bagaimana membuktikan siapa yang salah, siapa yang menjadi pelaku. Kemudian, misalnya, data-data di film perlu disimak dengan baik, supaya tidak salah paham. Misalnya, Sorong yang terjadi itu bukan keberpihakan kepala desa, tetapi PJ Bupati Sorong yang menandatangani MOU untuk memenangkan pihak tertentu, 03 terutama, yang akan ditargetkan kecurangan itu dilakukan sebesar 60%. Nah, ini kan kadang-kadang salah mengutip gitu ya, yang kemudian tidak tepat dengan data, itu juga akan menjadi kelemahan yang sangat prinsip di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya harap nanti memang masing-masing pihak secara detail ya, menyajikan alat buktinya, yang walaupun kita ketahui bahwa kecurangan yang melibatkan kekuasaan, dia itu akan sangat tipis sekali secara langsung pembuktiannya. butuh analisa dan alat bukti petunjuk untuk kemudian memperkuat dalil-dalil yang ada. Baik, Bang Habib, informasi terakhir, kubu dari 03 akan mengadirkan saksi dari Kapolda, tapi Kapolda kita belum tahu dari Kapolda mana untuk kemudian membuktikan adanya TSM itu tadi, tapi dari kubu 02 sendiri akan mengadirkan saksi. Siapa nih nanti untuk digugatan MK nanti? Ya, nanti yang jelas diantaranya adalah mantan PJ Kepala Daerah yang akan menyampaikan saksi, lalu ada juga pihak-pihak yang mengetahui digunakannya program tertentu di Kementerian Tertentu untuk kemenangan paslon tertentu. Jadi paslon tertentu itu jelas bukan paslon 2, adalah ada paslon 1 dan paslon 3. Jadi orang-orang tersebut berikut bukti tangkapan layar percakapan di wasabrup. Ya, orang-orang tersebut yang memang diarahkan secara nyata-nyata untuk memenangkan paslon yang bukan nomor 2. Jadi ada yang kementerian tertentu ke paslon 1, kementerian lainnya ke paslon 2. Nah, itu bukti-bukti tersebut, ya nanti kita akan tidak lanjut lagi secara saintifik. Yang jelas bukti tangkapan layar kita sudah cukup banyak ya dari orang-orang tersebut. Oke, Bang Ferry, saksi seperti apa yang kemudian perlu dihadirkan di sidang gugatan MK nanti? Apakah kemudian saksi Kapolda saja sudah cukup untuk memuktikan adanya TSM itu tadi? Saya pikir saksi itu kan tugasnya menambah keyakinan hakim ya, dan tentu harus dikaitkan dengan alat bukti yang hendak dibuktikan di persidangan MK. Kalau alat buktinya berkaitan dengan sistem IT yang curang, mestinya ahli IT. Sistem penunjukan penjabat gubernur yang bermasalah, mestinya kalau bukan ahli hukum tata negara, ya hukum atlet. yang berkaitan dengan program-program menterian yang digunakan sebagai politik hitung. Berarti tidak mungkin ahli kehidupan negara, ahli yang berkaitan dengan... Ya, halo, Bang Ferry? Ya, Bang Ferry suaranya mengalami gangguan. Saya melihat tidak berdekat. Oke, sambil menunggu suaranya kembali normal, saya kembali ke Bang Habib dulu. Bang Habib, lalu kemudian, apakah kemudian tangkapan-tangkapan layar ini, bukti-bukti yang dihadirkan ini juga dirasa, kubu 02 ini cukup untuk kemudian membuktikan bahwa sebetulnya, kubu 02 ini juga turut dirugikan begitu dalam pemilu kemarin, Bang Habib. Ya, tentu. Tangkapan layar adalah bukti yang otentik, ya. Sekarang kan bukti-bukti elektronik itu sudah dikenal, ya, dalam hukum Indonesia. Lama lagi memang bisa banyak sekali rekaman, baik audio maupun video, ya, terkait digunakan program-program tersebut untuk pemenangan patron di luar patron 2. Nah, alat bukti itu kan harus saling terkait. Karena itu, selain bukti, nah, maka kami hadirkan orangnya, orang-orang yang akan memberikan kesaksian, orang-orang yang mengetahui langsung, ya, tentang persikil tersebut, ya, yang akan menjelaskan bukti-bukti yang kami hadirkan. Oke, saya kembali ke Bang Ferry. Bang Ferry, semoga suaranya sudah kembali normal. Tadi ada gangguan sinyal sepertinya, putus-putus. Bang Ferry, apakah kemudian Kapolda cukup untuk kemudian membuktikan bahwa terjadinya adanya STSM gitu tadi? Ya, tentu akan bergantung kepada alat bukti karena tugasnya untuk menambah keyakinan hakim. Nah, saksi adalah salah satu alat bukti yang kemudian akan dikorelasikan dengan alat bukti yang lain. Kalau memang bicara peran kepolisian dalam rangka kecurangan, lalu saksinya adalah seorang Kapolda, itu sangat memadai. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Kapolda yang dihadirkan adalah saksi, sebenar saksi, yang mendengarkan, yang melihat, dan mengalami sendiri peristiwa? Kalau itu tentu saja akan kuat. Nah, bagi saya tidak boleh juga serampangan menyampaikan alat bukti maupun saksi gitu ya. Apakah kemudian saksi dapat berperan untuk menambah keyakinan hakim, itu yang sangat diperlukan. Kalau kecurangan IT-nya ya, ahli IT yang kemudian memberikan keterangan, kalau terkait penjabat, gubernur, bupati, dan wali kota yang terlibat kecurangan, mungkin ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara, otonomi daerah, yang menjelaskan itu. Lalu kalau itu berkaitan dana bangsa seberupa gentong bati itu adalah ahli keuangan negara, dan lain-lain, tentu itu akan sangat relevan. Begitu juga Kapolda, kalau memang ada perintah ya, untuk kemudian melakukan kecurangan, memastikan kemenangan calon-calon tersentu. Ya, relevan saja Mas Kepinegan, kecuali memang itu bicara ke timur, tapi alat buktinya ke barat. Nah, itu terat sekat. Oke, baik. Bang Habib, dari Kubu 02, adakah kemudian bukti-bukti kecurangan yang kemudian mengarah dari aparat, maupun TNI Polri, yang kemudian menguntungkan, maksud saya merugikan begitu, dari Kubu 02? Ya, tidak spesifik, yang jelas penyelenggaran negara. Nanti kami akan tambahkan di persidangan. Banyak sekali bukti digunakannya struktur program dan anggaran negara untuk pemenangan paslon di luar paslon 2. Baik. Bagaimana dengan independensi hakim MK menjelang sidang gugatan yang nanti akan diberikan waktu dari tanggal 20 sampai tanggal 23, Bang Ferry? Adakah kemudian gangguan-gangguan yang mungkin dikhawatirkan bisa terjadi terhadap hakim MK yang akan nanti memutus mengenai perkara Senggara Tepil Presidi? Bang Ferry? Ya, tentu pas keputusan 90 ya, kredibilitas Mahkamah Konstitusi dipertanyakan. Ada beberapa hakim yang baru yang juga punya korelasi dengan partai politik, tentu juga akan menjadi keributan baru dalam melihat independensi hakim. Tetapi, segala keraguan itu mestinya dijawab oleh hakim konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu belakangan MK sudah menunjukkan tarik yang baik ya. Misalnya putusan yang berkaitan dengan Pilkada, parliamentary threshold, jaksa agung itu dianggap oleh publik sangat baik. Apakah ini adalah dekoy sebelum putusan yang buruk? Saya juga tidak tahu. Tapi mudah-mudahan ini konsisten menjadi putusan-putusan yang baik dan maruah MK juga menjadi menjadi pulih kembali dengan putusan-putusan yang terbaik. Memang sulit di dalam perkara PHPU Pilpres, tapi bukan tidak mungkin terjadi perubahan. Sebab Mahkamah Konstitusi dibuat untuk mengubah hasil-hasil yang dilakukan dengan penuh kecurangan. Bahkan kalau kita lihat, kecurangan itu melibatkan Presiden Republik Indonesia. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya sidang gugatan hasil Pilpres 2024. Terima kasih Bang Ferry. Terima kasih Bang Habib telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang. Selamat malam semuanya.